The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Suatu hari, Dom-Dom sedang mencari makan bersama teman-temannya Dom-Dom begitu lapar sehingga ia keasikan makan dan tanpa sadar ia terpisah dari rombongannya Ternyata di seberang sungai ada Serigala yang dari tadi sudah melihat rombongan dan ingin memakannya Serigala menunggu waktu yang tepat untuk langsung loncat dan memakan dom-dom yang terpisah dari rombongan Dan hap, hei pergi kamu Tiba-tiba Serigala itu dipukul mundur oleh Pak Gembala Serigala itu pun lari terbirit-birit dan tidak jadi memakan dom-dom Pak Gembala memeluk dom-dom dengan erat dan membawanya kembali pada rombongan domba Dom-dom pun selamat Adik-adik, seorang Gembala yang baik pasti akan melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi domba-dombanya Saat Pak Gembala melihat domba-dombanya dalam bahaya Ia langsung lari untuk mengusir Serigala yang memangsa dombanya Sehingga selamatlah domba itu Demikian juga dengan Tuhan Pasti akan melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi adik-adik Tertulis di Masmur 23 ayat 4a Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Adik-adik, kita tidak perlu lagi merasa khawatir Karena Tuhan selalu ada untuk menolong dan memelihara kita Saat adik-adik merasa takut, sedih Menghadapi masalah yang sangat berat Adik-adik perlu berdoa dan meminta pertolongan dan pimpinan dari Tuhan Sehingga adik-adik mampu menghadapi masalah yang sedang terjadi Sesuai dengan kehendak Tuhan Sekarang tugas kita adalah hidup seperti domba yang patuh pada gembalanya Patuh pada firman Tuhan dan melakukannya Kita juga harus mengasihi dan menolong orang lain Seperti Tuhan yang sudah menolong kita Kita siap untuk menolong sesama kita Tetap setia menjadi domba-domba yang patuh pada gembala kita ya adik-adik Mulai hari ini dan sampai kita bertemu kembali dengan sang gembala Yuk kita berdoa Bapak di surga Terima kasih karena engkau telah memelihara hidup kami Aku mau hidup patuh padamu Seperti domba yang patuh pada gembalanya Yang selalu dengar perintahmu Ajar kami juga supaya tidak khawatir dengan bahaya apapun Karena engkau akan siap menolong kami Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin